Hari Sumpah Pemuda diwarnai dengan bentrokan antara dua kubu yaitu antara mahasiswa dan organisasi masyarakat saat aksi ujung rasa berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat yang diponokoro Kota Bandung pada hari Senin sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, biar kepolisian pun berhasil melelai dan juga memukul mundur antara kedua kubu untuk membubarkan diri. Aksi ujung rasa digelar di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat jalan di Penegoro Kota Bandung antara dua kubu mahasiswa dan organisasi masyarakat berlangsung bentrok. Bentrokan bermula saat organisasi masyarakat melemparkan air mineral kepada mahasiswa karena tidak ingin mereka menyuarakan lagi hasil lanjutan menolak tujuh undang-undang diantaranya tolak revisi RKUHP. Koordinator aksi mahasiswa Riko mengatakan aksi parade melawan negara sebagai bentuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut tidak pro kepada rakyat miskin. Dilakukan oleh kawan-kawan dari aliansi ini, aliansi masyarakat simpatik atau disekatasi. Karena kami di sini melapanyakan persoalan negara hari ini di mana beragam regulasi yang hari ini hadir seperti RKUHP, revisi undang-undang keberadaan kerjaan, kecangan undang-undang binerba, dan lain sebagainya itu tidak pro terhadap rakyat miskin. Dan kami hari ini melakukan aksi parade rakyat melawan negara sebagai bentuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa hari ini negara tidak baik tersebut. Bentrokan terjadi sekitar 20 menit setelah polisi melerai dan memukul mundur dua kubu, setelah itu kedua kubu membuarkan diri dengan tertib. Beruntung bentrokan tersebut berhasil diredam sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV